Hendak mengikuti kegiatan di Masjid Sunan Kuning di desa Macanbang, kecamatan Gondang Tulungagung, seorang pesiarah asal Trenggalek meninggal dunia di kamar mandi masjid pada Kamis pagi. Korban atas nama Nurkholis, 52 tahun, warga desa Kamulan, kecamatan Durenan, Trenggalek. Kapolsek Gondang AKP Suancono mengatakan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, pada Kamis pagi korban datang ke lokasi masjid dengan mengendarai sepeda motor dan langsung masuk kamar mandi. Selang 5 menit kemudian, saksi mendengar korban meminta tolong. Saat ditengok, korban sudah tergeletak di lantai kamar mandi. Melihat kejadian tersebut, warga sekitar berusaha mencari pertolongan dengan menghubungi petugas puskesmas tempat. Namun, saat petugas kesehatan tiba di lokasi, korban sudah meninggal dunia. Dijelaskan bahwa sekitar pukul 07.00, saudara Andrik ini pergi ke toilet yang ada di desa Macanbang. Kemudian mendengar suara orang meminta tolong, telah membuka pintu toilet. Ternyata menemukan korban saudara nurpolis sudah roboh di lantai dan masih bernapas. Kemudian saudara Andrik menghubungi warga sekitarnya. Kemudian sambil menunggu mobil ambulan dari bukesmas, ternyata korban sudah tidak bernapas atau sudah meninggal dunia. Dari hasil olah TKP, sementara belum ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Kemudian ditemukan beberapa macam jenis obat yang diperkirakan korban ini sebelumnya sudah menderita sakit. Setelah dipastikan tidak ada unsur tindak pidana dalam kejadian tersebut, atas permintaan pihak keluarga, jenazah kemudian dibawa pulang untuk segera dimakamkan. Agus Bondan, JTV, Tulung Agung